kita lanjutkan ya jadi ini saya sudah siapkan soal kita langsung kerjakan saja soal ini jadi ini tentang usaha budidaya jagung secara mekanis dengan umur proyek 5 tahun soalnya panjang saya langsung baca saja pertanyaannya apa yang pertama cashflow diagram jadi kita bikin cashflow diagram dalam pembuatan cashflow diagram ini yang pertama kita lihat adalah berapa umur proyeknya nah disini ada umur proyeknya 5 tahun kita bikin 5 tahun ya 0 dari 0 1 2 3 4 5 nah ya kemudian setelah itu kita baca bertahap soalnya bajet investasi peralatan umur proyek 5 tahun membutuhkan investasi peralatan berupa traktor tangan dan bajak singkal sebesar 25 juta nah kita langsung saja nah disini kita harus sepakat yang ke bawah ke atas itu pemasukan ya anak-anak ke atas itu penasukkan atau yang positif yang ke bawah pengeluaran nah ini 25 juta ya kemudian dengan masa perapa dengan apa nilai rongsok di akhir masa perai 5 juta nilai rongsoknya 5 juta ya kemudian kemudian lahan ditanami jagung selesai 100 hektare pada tahun ke-2 melakukan investasi tambahan membeli terorotari 4 juta tahun ke-2 sini 4 juta agar rotari 4 juta nilai rongsoknya 500 ribu ya nah kemudian pengelantanan dilakukan 3 kali dalam setahun nah ini 3 kali dalam setahun dengan biaya operasi sebesar 1 juta per proses jadi 3 kali proses tahun 1 juta per proses tahun pertama dan tahun kedua nah tahun yang pertama ini 3 kali 1 ya 3 juta 3 juta 3 juta tahun kedua juga sama ini pengelantannya 3 juta kemudian 2 juta pada tahun ketiga sampai kelima tahun ketiga 5 itu 2 juta berarti 6 juta ya 6 juta 6 juta oke kemudian biaya perawatan mesin diperkirakan 5 juta per tahun perawatan mesinnya 5 juta 5 juta ini 5 juta ini 5 juta ini 5 juta 5 juta kemudian ini 5 juta oke nah udah pendapatan dari hasil panen disanjutkan sama besar 20 juta per tahun pendapatannya ini 20 juta kemudian bila usaha tersebut menggunakan skema pinjaman kredit usara dengan cukup berhubung efektif 7 persen per tahun maka yang pertama ke 10 diagram sudah yang ini bagus ya yang kedua bp penerimaan nanti penerimaan ini nanti penerimaan yang kedua ya kita lihat yang yang anak-anak ke atas jadi ini sama dengan 20 juta kan yang ke atas ya dicarinya P diketahui A koma berapa tahun ya lima ya lima tahun koma sembilan persen ditambahkan 5,5 juta ya 5,5 juta dicari P diketahui F karena dia F future ya koma ini tersebut yang naik-nya Hai ditambah 5,5 juta 5,5 juta P per F 5,9 persennya nah ini kita hitung berapa jadi sebelum menghitung ini saya jelaskan dalam cash flow diagram ini ada F, ada P, ada A ada 3 nilai poin utamanya F itu future, future, present semuanya kita ambil contoh kita punya uang saat ini kita punya uang 1 juta kemudian uang kita nanti 2025 itu berapa uang kita tahun 2025 itu berapa uang kita caranya bagaimana ini misalnya suku bunganya sama 19% bunga bunga 9% nah caranya adalah F yang dicari F sama dengan 1 juta dikali F per P F per P dicari F diketahui P 5 tahun 9% nah ini kita lihat di tabel bunga yang yang ini yang ini yang terhormatnya ini F per P F per P 5 1,5386 1,5386 jadi nanti jadi nanti di tahun ke tahun 2025 uang kita adalah 1.5386 kalau misalnya tahun 2015 uang kita berapa sih ya kan itu tinggal P sama dengan 1 juta dikali P per F ya kan koma 5,9 ini 1 juta dikali berapa 1 dikali dengan ini ya tabel bunganya paper F paper F nya 0,64 9906 6499 jadi uang kita adalah 640 9900 dikali seperti itu kembali ke yang ini perhitungan ini kita langsung hitung saja ini saya sudah hitungkan itu nilainya adalah 81 juta 368 450 ya ini kita hapus kalau sudah kita hapus kita lanjut ke yang C P oh P pengeluaran ini berapa itu ya kita tulis saja pengeluaran kalau P pengeluaran ini ada dua cara ya cara pertama ini cara satu ya ini 25 juta ya 25 juta ditambah kan dia sudah tahun ke 0 tambah 3 tambah 5 berapa 8 8 juta dikali dengan P dijadiin paper F 1,9 ya ditambah 4 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan 12 12 12 tambah disini aja ditambah 12 kali P per F koma 2 koma 9 persen ini 9 persen ya tambah tambah yang ketiga ya 11 11 juta ya 11 juta ini 11 juta kali P per F koma 3 koma 9 persen tambah 11 juta lagi P per F koma 4 koma 9 persen tambah 11 juta lagi P per F koma 5 koma 9 persen kemudian kita tinggal lihat di tabel bunganya 25 juta tambah 8 juta kali tabel bunganya P per F saja yang kita lihat 0,917 0,917 ditambah 12 juta ya dikali 0,842 0,842 kemudian ditambah 11 juta kali 0,772 0,772 ditambah 11 juta lagi 0,708 708 ditambah 11 juta lagi dikali dengan dikali 0,645 0,645 0,645 ya ini ini untuk cara satu kita langsung hitungkan nilainya adalah ini 65 juta yang ini yang ini ini cara satu langsung hapus nilainya itu 65 juta 78 35 36 ya nah kemudian yang cara dua itu 25 juta ya 25 juta hampir sama penciptnya ditambah tapi kita ambil yang sama 5 juta ini semua sama 5 juta dikali paper A kalau tadi paper F di satu satu kalau ini langsung ini paper A koma 5 tahun ya koma 9 persen ditambah 3 3 juta paper F koma 1 koma 9 persen ditambah 7 juta kali paper F koma 2 2 9 persen tambah lagi ya tambah tambah 11 sama semua ya 11 juta kali paper A ya anggapnya 11 6 6 juta 6 juta paper A 3 3 9 persen dikali lagi paper F 2 9 persen jadi ini cara kedua ini hasilnya 6 hasilnya dia sekitar 6 8 6 5 8 7 5 100 jadi nilainya tidak terlalu berbeda jauh beda ya sekitar hampir 100 ribuan jadi tinggal pilih saja mana yang kalian anggap mudah cara 1 atau cara 2 cuman kalau mau aman udah pasti jawabannya akan benar gunakan yang cara 1 tapi tentunya kalau cara 1 ini kalau dia tabelnya apa namanya cash flow diagramnya sampai 10 tahun dia panjang jadi jawabannya akan panjang tapi kalau cara 2 itu lebih singkat cuman kalau harus teliti kuncinya nah ya saya hapus nah kemudian yang C NPV D NPV kalau NPV tinggal kita kurangi saja yang itu yang bagian atas kita ambil saja misalnya yang inilah yang ininya yang hasilnya ya atau yang ini boleh lah yang ini itu dikurangi 8,1,3,3,6,8,4,5 sekitar 15,5,8,4 15 tinggal kurangi ya P,5,5,5,7,3,5,7,8,3,5,7,8,3,5,3,6 ini sama dengan 15,5,8,4 15,5,8,4 15,5,8,4 saya kira sebetulnya kemudian yang E BCR BCR tinggal dibagi ya 8, 1, 3, 6, 8 4, 5 0, dibagi dengan 6, 5 7, 8, 3 5, 3, 6 ini sama dengan kita hitung dulu ya 8 8, 1 3, 6, 8 4, 5, 0 dibagi dengan 6, 5 7, 8, 3 5, 3, 6 1,24 1,24 hasilnya kemudian P, B, P nah ya ini sudah saya hapus ini pasang ke pintu dulu ya ini hasilnya kalau kita yang PBP ya PBP ini tadi tetap ya ini berapa lagi bagian juta ini 5 juta nah PBP nya ini kita bikin tahun ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 tahunnya berarti pemasukannya ini pengeluaran pemasukannya pada tahun pertama itu strip ya ini pengeluarannya ada 25 juta kemudian kemudian ini 20 20, 20, 20, 20 20, 20 ya salduna minus 25 ini kita tinggal hitung saja ini rumah keluarannya sekitar bapak tadi 3, 3 yang ini ada lagi 5 kan 5 juta masing-masingnya 8 ya 8 12 ya 11 11 11 jadi kita tinggal kurangi saja 25 ditambah 20 minus 25 tambah 20 minus minus 5 kan minus 5 tambah 8 minus 20 kurang 25 tambah 8 setelah minus 20 kurang 25 tambah 8 3 ya 8 kurang 8 ini minus 11 ini 11 tambah 20 dapatnya 9 9 kurang 12 9 kurang 12 ini minus 3 ya 3 tambah 20 17 17 minus 11 17 minus 11 ini plus 5 9 jadi kita pbp-nya berarti pada pbp-nya pbp-nya tahun ketiganya kemudian yang terakhir ekivalen nilai tahunan yang g yang g yang g ini ini npv dikali dengan a per p 5 9 persen nah ini tinggal kita ditambah npv-nya 15 juta npv-nya juta berapa kita npv-nya npv-nya 97 15 584 dikali a per p-nya a per p a per p 0,25 kecuali 0,25 71 ini sama dengan dikali 0,25 71 sekitar 4 juta 4 juta 4 juta 0,0,068 6,25 6,25 jadi sekitar 4 juta ini sudah apa namanya kita terus ya semuanya jawabannya sudah saya jelaskan semua sekarang untuk soal yang kedua ini saya sabar dulu soal yang kedua sebentar saya buka dulu lagannya ini saya sudah siapkan nah ini silahkan nanti dikerjakan di rumah ya soal yang kedua ini kalau yang kedua ini silahkan diberi latihan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ini ya saya dapat teman selanjutnya ini demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf Assalamualaikum selamat menikmati